Selamat siang pemirsa, ini tanggal 28 Mei 2023, disini saya tempatnya ada di Desa Sukaraja, di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Bersumbara, di mana saat ini saya sedang berada di Sungai Dalu-Dalu, di mana sungai ini mengalami kamerasi yang sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Jadi, menurut pemerintah warga, sungai ini sudah beberapa kali ditinjau, namun tidak adanya perhatian yang lebih akurat atau perbaikan yang lebih pastinya. Jadi, seperti apa sungai ini? Mari kita saksikan, karena di perasaan ini sudah ada beberapa masyarakat yang peduli terhadap Kecamatan Air Putih ini. Jadi, dengan... Bentar, Bang. Ini dengan... Abang siapa? Saya, Wakil. Bisa kasih keterangan sedikit orang abang, mari sedang ngapai apa yang dilihat, bisa kasih keterangan banget. Jadi, ini masalah sudah hampir 23 tahun lebih, Bang. Jadi, kami sebagai masyarakat kita makan air putih, khususnya kami lebih bergulit kepada saudara-saudara kami yang ada di Desa Aras, sekarang aja kita, Bang. Jadi, kami sering lewat sini, kami lihat ini sudah hampir beberapa tahun ini belum ada dari pemerintah Pemkap Kecamatan Batubara ini untuk memperbaiki ini, Bang. Jadi, kalau kami pikir, kalau bukan kita lagi, siapa yang peduli, Bang? Jadi, Bang. Jadi, Makanya kami berdatang kemarin ini untuk memperbaiki ini, apakah sudah ada perbaikan belum dari pihak Lentap ataupun Pemkap Kecamatan dari air putih ini, Bang. Dan, waktu ini bisa kita lihat sama-sama, kan, Bang? Masih juga seperti ini. Andaikanlah kita pikirkan saja, Bang, apabila dari siantar sana lah hujan, nanti malam saja, Bang, ini pasti akan gebor. Kita akan mengakibatkan banyak kerugian, khususnya desa-desa tersebut yang dari Bantaran Sungai ini, Bang. Ya, Desa Sungai Raja dan Desa Aras, Bang. Berarti, Pak, ada dua desa, ya? Iya, Bang. Jadi, Pemirsa, seperti apa yang terjadi di lokasi ini, mari sama-sama kita perhatikan. Nah, ini, Pemirsa, ya? Ini sudah mengalami keretakan, ya? Ini keretakan sudah luar biasa, ya? Ini, ya? Ini sudah mengalami keretakan. Jadi, ini sangat-sangat memprihatinkan, ya? Sangat berbahaya, ya? Jadi, ini kena air sangat surut, jadinya masih bertahan, ini. Jadi, kalau dari Simalungun, dari Simalungun ini menaiki posisi air yang sudah tinggi, ini sangat berbahaya untuk benteng ada di sini, ya? Karena kita lihat ini posisinya ini kurang lebih hanya dua meter. Jadi, banyak ini posisi benteng yang kematan apresi, ya? Mari kematan lagi. Nah, ini juga, ya? Ini, Pemirsa, sudah sangat berbahaya, ya? Sudah sangat berbahaya, perhatikan. Retakannya sudah sangat berbahaya. Kurang lebih kalau ini terjadi rompalan, mungkin hanya sekitar satu meter, ya? Jadi, tolong kepada Bapak, Bapak Kepala Daerah atau Bapak Dinas-Dinas lainnya yang mengetahui ini, tolong segera didengar, Bapak, aspirasi masyarakatnya, Bapak. Karena ini sangat luar biasa, Bapak. Jadi, masyarakat yang ada di desa ini ada dua desa. Menurut bantuan kami, kurang lebih sekitar 3.000 kakak. Jadi, ini sangat-sangat luar biasa, Bapak. Jadi, tolong diperhatikan kepada pemerintah terkait, kiranya harapan masyarakat ini untuk perbaikan benteng ini segera di-gesekkan, Bapak. Jadi, coba kita bertanya sedikit, Pak, kepada Bapak yang ada di jujung. Ini, apa, Pak? Di sini, Pak, lihat apa, Pak? Bisa dijelaskan kepada kami? Kalau di sini, saya melihat bentengnya hampir rancang. Ataupun hampir rancang. Nah, jidilah, Pak. Buatannya, penggunaan kotak apa, untuk bendungan keadaan gunanya, Pak. Jadi, saya minta pada pemerintah, ataupun Pak Camat, dengan tergas, ataupun tingkat yang... Apa ya? Yang berapa kali bilangnya? Terkait. Mohon diperhatikan. Tolong, Pak, ya. Kasian, Pak. Saudara-saudara kami banyak yang dibawa. Kalau pecah, banjir. Bagaimana perasaan, Pak? Bagaimana perasaan, Pak? Tidak, tidak. Bagaimana perasaan, Pak? Jadi, kepada Bapak pemerintah terkait, sekali lagi, Pak, tolong didengarkan, Pak, apa yang sudah terjadi di sini, Pak. Jadi, ini akan memakan korban, Pak. Jadi, jangan tunggu korban dulu, Pak. Baru mau diperbaiki, Pak. Jadi, kalau bisa diperbaiki, Pak. Siapkan anggarannya, Pak. Inilah permintaan masyarakat, Pak. Jadi, di sini saya perhatikan, abang-abang kita yang dari Air Putih, yang sedang meninjau lokasi di sini, sangat luar biasa, ya. Mudah-mudahan, aspirasinya bisa didengar oleh Bapak Camat, Bapak Bupati, atau Bapak Anggota Dewan, ya. Agar disampaikan ke Provinsi, ya. Untuk Bapak Edi Ramayari juga, tolong, Pak, ini diperhatikan, Pak. Karena ini sangat-sangat memprihatinkan, Pak. Jadi, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Saya, Bapak Siti Haji, Bapak Tributan, karena Global News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.